Halo, saya Samki dari Eskamograf Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Monolog Dinihari Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas atau apa ya Menginformasikan Atau apa ya enaknya, ya itulah pokoknya Menurut kalian yang belum tahu, Lottie Files ini menjual icon animation sih Jadi di Lottie Files ini, dia bentuknya JSON File Jadi dari After Effects, nanti bisa di render dengan plugin Lottie Files ini Atau pakai body move-in, body move-in itu Nah, atau bisa kalian download di Aescript Dan ini tuh sebenarnya gratis ya Kalian bisa memberi harga sendiri sini Bisa kalian isi nol seperti ini Terus add to cart Atau download aja dari Lottie Files Ini gratis juga Nah, disini tuh unik sekali ya Maksudnya kita bisa cari tambahan uang jajan gitu kan Dari sini Kalian bisa showcase ini Karya-karya kalian Terus ketika kalian terfeature seperti ini Itu peluang kalian di hire sama orang atau sama klien Itu lebih besar gitu Misalnya seperti ini nih Kalian akan di hire sama klien dari luar gitu Yang melihat portfolio kalian gitu Terus mereka tertarik Biasanya mereka akan kontak kalian gitu Atau Kalian bisa Jualan di marketplace Nah, syaratnya Bisa jualan di marketplace Kalian harus upload 5 karya Misalnya Nah, nanti seperti ini Contohnya Ini Yang terlisting di marketplace Ini seperti ini Dan menurutku Ini masih potensial sekali ya Buat kalian masuk kesini tuh Soalnya Gampang banget gitu loh Nggak Bikin animasi yang ngeribet gitu loh Jadi cuma Basic banget sih menurutku Kalian bisa coba sendiri Masuk kesini Nah, ini Apa aja yang support dengan loti files Jadi Loti itu cuma support Shape Terus ellipse Rectangle Polystar Repeater ini Efeknya Yang ada di Shape tool itu Terus trim path Ini Itu bikinnya Gampang banget ya Cuma pakai Ini Apa maksud Pen tools Terus Nggak ada efek yang lain Di Efek control itu Nah, seperti ini Contohnya Loti files Ini dulu sebetul feature Di Loti file yang Bikin Menambah exposure gitu loh Buat orang itu Melihat profil kita Terus ini Kalau mau export ke Jason Tinggal masuk ke Panelnya ini Loti files Terus udah Tinggal dicari Compositionnya Ini 404 Terus di Klik aja Atau kalian bisa Pakai body move in Kalau Rendering Bagi Loti files Itu lama Kalian bisa pindah ke Body move in Settingnya Sama 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 Terus Tinggal Dikanti Nama 404 Misalnya Save Render Selesai Terus kalian bisa preview Di Loti file kalian Apa Account Loti file Sekalian Misalnya disini Preview ini Terus Di desktop Jadi ini 404 Jason Open Seperti itu Jadi Animasi ini Difokuskan Untuk Kebutuhan Website Aplikasi Dan Semacam itu Jadi Loti files ini Menggantikan Format gambar Seperti GIF Yang Lebih Berat Kalau ini Di bawah 10 Mega Jadi Ringan Katanya Dan Animasinya Pun Lebih Dinamis Daripada Noding Kayak SVG Animation Agak Ribet Nah ini Jadi Solusi Oke teman Teman Aku pikir Itu dulu Monolog Dini Hari Kita Kali 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 Kalau Kalian Tertarik Sama Loti Files Ini Kalian Bisa Tulis Di Komen Nanti Bisa Dibahas Lebih Mendalam Lagi Oke Semoga Semoga Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Dadah 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 Kali Guna Kali Banda Kali 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 Terima kasih.